Kitab Amsal Pasal 5 Peringatan Terhadap Perzinahan Dengarkanlah aku, anakku. Aku yakin akan apa yang kukatakan. Dengarkanlah. Jagalah dirimu supaya jangan engkau bersikap kurang bijaksana sehingga membocorkan suatu rahasia yang penting. Karena bibir seorang pelacur, semanis madu, dan cumbu rayu adalah senjatanya. Tetapi kemudian ia menjadi pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Ia membawa engkau kepada maut dan neraka. Karena ia tidak mengenal jalan yang menuju kepada hidup. Ia menyusuri jalan yang sesat dan tidak menyadari kemana jalan itu akan membawa dia. Hai anak-anak muda, dengarkanlah aku dan janganlah sekali-kali melupakan apa yang akan kukatakan. Larilah dari dia. Jangan pergi ke dekat rumahnya. Supaya engkau jangan tergoda oleh dia serta kehilangan keremajaanmu. Dan sisa hidupmu dikuasai oleh orang yang kejam dan tidak berbelas kasihan. Kalau-kalau kekayaanmu jatuh ke tangan orang lain dan engkau menjadi budak orang yang tidak dikenal. Kalau-kalau kemudian engkau mengerang karena sakit dan malu ketika penyakit kotor menggerogoti tubuhmu. Dan engkau berkata, Ah, kalau saja dulu aku mau menerima ajaran. Kalau saja aku tidak mengikuti jalanku sendiri. Ah, mengapa aku tidak mau mendengar nasihat. Mengapa aku begitu bodoh. Sekarang aku harus menanggung malu di depan banyak orang. Minumlah dari sumurmu sendiri anakku. Tetaplah setia kepada istrimu sendiri. Mengapa engkau harus mendapat anak dari pelacur. Mengapa memiliki anak bersama dengan wanita yang bukan istrimu. Biarlah kejantananmu menjadi berkat. Bersuka citalah atas istri masa mudamu. Biarlah kelembutan dan pelukannya yang mesra memuaskan engkau. Biar kasihnya sajalah yang memenuhi engkau dengan suka cita. Mengapa engkau mencari kesenangan dari pelacur dan memeluk yang bukan milikmu. Karena Allah mengenal engkau dan memperhatikan segala gerak gerikmu. Orang jahat binasa oleh dosa-dosanya sendiri. Yang bagaikan tali menjerat dan mengikat dia. Ia mati karena ia tidak mau mendengarkan kebenaran. Ia telah membiarkan dirinya dituntun ke dalam kebodohan.